Rokok sehat dan teram untuk Indonesia Raya Nanti baca dong disini Ini racikan anak negeri Dari pondok pesantren Sidiqiyah Jombang Pengalih baru rasa Ternyata Enak Predar video tenaga ahli utama kantor staf presiden KSP Ali Mukhtar Ngabalin Mempromosikan rokok buatan pondok pesantren Majumah Al-Bahroin Sidiqiyah Jombang Pesantren itu menjadi perhatian publik nasional Karena kasus pencabulan yang dilakukan Muhammad sebagai Azhalsani MSAT alias Mas Beki Pengabalin mengonfirmasi keaslian video tersebut Ia mengatakan tayangan itu merupakan video lama Dia menyatakan tak punya hubungan dengan MSAT Ataupun pondok pesantren Majumah Al-Bahroin Sidiqiyah Jombang Politikus Partai Gulkar itu pun enggan digaitkan dengan kasus yang menyeret MSAT Ngabalin berkata video itu dahulu ia buat untuk mendukung produktivitas pondok pesantren Proses hukum sedang berjalan Saya tidak punya kedekatan Ucap Ngabalin pada Senin 11 Juli 2022 Sebelumnya publik menyoroti pondok pesantren Majumah Al-Bahroin Sidiqiyah Jombang Karena kasus pencabulan MSAT Sebelumnya publik menyoroti pondok pesantren Majumah Al-Bahroin Sidiqiyah Jombang Karena kasus pencabulan MSAT diduga mencabuli sejumlah santri di pondok pesantren itu Polisi hendak meringkus MSAT beberapa kali tetapi gagal Sejumlah tokoh pondok pesantren itu memerintahkan santri untuk melindungi MSAT Pemerintah turun tangan dengan membekukan izin pesantren tersebut Pada hari yang sama MSAT menyerahkan diri ke kepolisian Empat hari berselang Menteri Agama Ed Interimu Hajar Effendi mencabut kebijakan itu Pondok pesantren Majumah Al-Bahroin Sidiqiyah Jombang kembali beroperasi Seperti sedia kalah Sekali-sekali kita datang ke pondok ya Enak banget rokoknya Jangan kemana-mana Pondok pesantren Sidiqiyah Jombang Majikan anak mulit Top makotok Sehat tentrem untuk Indonesia raya Assalamualaikum